Tanggal 1 Oktober 1965 adalah peristiwa G30S PKI yang terjadi pada bangsa Indonesia. General Abdul Harif Nasotia menjadi salah satu sasaran utama dari para PKI. Namun di tempat beliau yang menjadi korban yaitu Ade Irma Suryani dan juga adjudannya Fyar Andres Tandean. Untuk video kali ini bukan mengukit masa kelam bagi bangsa Indonesia tapi inilah dia memang sejarah bagi bangsa Indonesia. Untuk video kali ini kita akan berkunjung ke muslimnya General Abdul Harif Nasotian. Assalamualaikum, hai semuanya, salam mendatang kembali di channelnya Mutia. Gimana nih kabar teman-teman, sehat semua ya, amin. Untuk kali ini kita jalan-jalannya ke salah satu tempat yang sangat bersejarah yaitu Museum General Besar Abdul Harif Nasotian. Untuk cara kita kesana sudah ada di video sebelumnya yaitu napa tilasnya peringatan mengenai G30S PKI. Kita sudah masuk di halamannya, ternyata ada salah satu dari TV swasta yang berkunjung ke sini. Trans 7 sendiri mewawancari salah satu cucunya Bapak Dr. Abdul Harif Nasotian. Kita ada tapi kita memang tidak boleh untuk merekam, tapi boleh untuk memotongnya tidak saya sepil untuk wajah beliau karena takutnya tidak etis ya. Jadi maaf-maaf sebelumnya. Seringannya sudah masuk ke TV belum sih? Boleh nih tulis ke dalam komentar. Komentar, Museum General Besar Dr. Abdul Harif Nasotian ini beralamat di Jalan Tengku Umar nomor 40. Dulunya museum ini memang merumah kediaman keluarganya General Abdul Harif Nasotian yang diberikan kepada oleh mertuanya. Ruangan ini adalah ruangan tamu yang sifatnya umum seperti ada tamu dari pihak masyarakat atau juga toko masyarakat yang ingin berkunjung ke tempat kediaman rumah Bapak General Abdul Harif Nasotian. Di ruangan ini banyak juga koleksi seperti foto atau juga seperti jabatan. Karena memang belia itu dari kasat tahun 1949. Ini kita banyak banget melihat koleksi-koleksi pribadi dari Pak Abdul Harif Nasotian. Riwayat hidupnya singkat Pak Abdul Harif Nasotian. Pak Abdul Harif Nasotian itu lahirnya di Desa Utapungkut, Kota Hanopan, Kabupaten Mandailang Natal, Provinsi Sumatera Utara. Lahirnya pada tanggal 3 Desember tahun 1918 hingga meninggal beliau pada tanggal 6 September tahun 2000. Untuk julukan Pak Abdul Harif Nasotian yaitu julukannya Pak Nas. Nanti akan kita sebutkan itu Pak Nas sendiri. Beliau menikah di pada tahun 1947 di CWD dengan istri beliau bernama Yohana Sunarti Gondokusumo. Tanggal lahir istri beliau pada tanggal 1 November 1923. Dia meninggalnya pada tanggal 21 Maret tahun 2010. Jadi tutup usianya di usia 87 tahun. Beliau ini mempunyai 2 orang anak perempuan semua yaitu ibu Andrayanti Sahara dan yang terakhir yaitu adik Irma Suryani. Pak Nas sendiri pernah menjadi guru baik dia di Bengkulu ataupun juga di Palembang. Singkat cerita Pak Nas menjadi TNI dan akhirnya Pak Nas menjadi 2 kali kasat. Di tahun pertama di tahun 1949 hingga 1952 dan pada tahun keduanya tahun 1955 hingga tahun 1962. Dan akhirnya diganti sama Bapak General Hamad Yani. Untuk rumahnya sendiri sebenarnya sudah pernah mau dijual. Namun pada tanggal 3 Desember tahun 2008 Pak S.B. yang saat itu menjadi presiden membelilah rumah itu dan akhirnya menjadilah museum. Diambil alih oleh TNI Angkatan Darat. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Presiden sehingga kita bisa melihat tempat saksi hidupnya Bapak General Abdul Haris Nasution. Kita masuk dulu ke ruangan Assalamualaikum. Ruangan ini merupakan ruangannya tempat peripat. Artinya apa? Tempat peripat kerganya Bapak Abdul Haris Nasution. Ini Piatra TV sendiri mau mewawancara tempat di sini. Ruangan tersebut dia ini memang tidak bisa masuk sembarangan orang karena memang dia terhubung dari pintunya kamar Bapak Abdul Haris Nasution. Nanti kita akan melihat dalam kamarnya Pak Abdul Haris Nasution. Di dalam ruangan kerja beliau Pak Nas sendiri banyak banget buku-buku yang beliau tulis. Dari pintu inilah Cakrabi Rawah memasuki rumahnya Pak Nas. Sebelum itu kita akan melihat suasananya ruang kuning. Ruang kuningnya ini apa? Ruang kuning ini biasanya ditempatkan seperti para tamu privas, seperti Presiden atau juga Menteri dan juga baik dari pihak luar negeri seperti Raja Arab Saudi. Itu pernah main ke, berkunjung ke tempat rumahnya Pak Nas. Dan di ruangan kuning ini juga lah tiga orang yang disembayangkan seperti ada Irma Suryani, kemudian Pak Nas dan akhirnya Ibu Nas. Berdasarkan dari buku, sekitar pukul tiga waktu Indonesia Barat dini hari tanggal 1 Oktober 1965, Pasukan Cakrabi Rawah yaitu menculik Bapak General Abdul Haris Nasution yang berangkat dari Desa Lubang Buaya untuk pertama kali. Pasukan ini dipimpin oleh pelda jarub dari resimen Cakrabi Rawah yang terdiri dari kurang lebih ada 100 orang. Sebelum memasuki rumahnya Pak Nas, para Cakrabi Rawah sempat melumpuhkan regu pengawal rumah Wakil Perdana Menteri II, yaitu Bapak Dr. Le Mena yang letaknya memang berdekatan dengan rumahnya Pak Nas. Dalam peristawa ini, meninggallah seorang abda Karel Satwit Tumun yang gugur karena memang ditembah salah satu penculi dari Cakrabi Rawah. Berdasarkan informasi dari Youtube, jadi satu hari sebelum kejadian, kolonel Latif datang ke rumahnya Pak Nas. Jadi untuk mengecek seperti jadwal beliau datang, atau juga sholat, dan juga lain-lainnya. Mematikan mana Pak Nas ini ada di rumah. Dan ada dirasaan Ibu Nas bahwa sayap Pak Nas sendiri akan dibunuh. Pada saat itu, Pak Nas dan juga Ibu Nas tidak bisa tidur karena adanya nyamuk. Sambil kita lanjut lagi, boleh di dukungannya. Like, comment, dan subscribe dan share apabila ini bermanfaat. Terima kasih. Pada tanggal 1 Oktober 1965, tepatnya di pukul 4 lewat 25 menit, para Cakrabi Rawah pun memasuki area kerumahnya Pak Nas yang ada di Tengku Umar. Mendengar keributan, akhirnya Ibu Nas keluar dari kamar untuk melihat situasi tersebut. Kemudian menyampaikan kepada Pak Nas bahwa sayap di luar itu ada keributan yang terjadi pada Cakrabi Rawah. Pak Nas menyampaikan kepada Ibu Nas bahwa sayap saya akan keluar namun akan tetapi, Ibu Nas melarah bahwa sayap Pak Nas tidak boleh bertemu dengan para Cakrabi Rawah tersebut. Terdengar lagi suara keributan di ruang tamu yang untuk kedua kalinya Ibu Nas keluar. Ketika itu salah satu pasukan Cakrabi Rawah menembaklah senjatanya ke arah Ibu Nas. Namun pelurnya tidak kena karena memang belum ajalnya dan suaranya desikan pelurunya pelurut tadi. Ibu Nas terdengarlah ke sebelah telinga kanannya Ibu Nas. Akhirnya pasukan Cakrabi Rawah gusar akhirnya menendanglah pintu kamarnya Ibu Nas dan ada retakan dari para Cakrabi Rawah tersebut. Jadi tenang untuk pintunya memang tidak bisa dibuka. Akhirnya para Cakrabi Rawah menembaklah senjata mereka. Alhamdulillah ini memang belum ajalah Ibu Nas. Jadi memang untuk pintunya itu tertahan dengan Ibu Nas itu di belakang pintu sebelah kanannya sambil menahan kamar pintunya Ibu Nas. Kasratak yang ditendang oleh Cakrabi Rawah. Saat itu memang adik Irma berada di kamarnya Pak Neh dan juga Ibu Nas. Adik Irma terbangun dan kaget melihat situasinya dan melompat mendekatilah Ibu Nas. Kemudian Ibu Nas mengampiri Adik Irma mengendonglah untuk Adik Irma Suryani. Karena mendengar suara tembakan pada saat itu orang tua dari Pak Nas dan juga adiknya Ibu Nas yang bernama Mardia mengampirilah ke kamarnya Pak Nas yang terhubung dari kamarnya Adik Irma Suryani. Orang tua Pak Nas mengampiri nih Pak Nas dan juga Mardia mengampirilah Ibu Nas. Dan disinilah kejadiannya Adik Irma tertembal. Jadi Ibu Nas menyerahkan Adik Irma Suryani kepada Mardia yang tujuan untuk menyelamatkan Adik Irma dan memang berpesan jangan sekali-sekali buka pintu ini. Karena situasi gelap, panik, akhirnya Mardia membuka pintu kamarnya Ibu Nas. Melihat pintu sudah dibuka, jadi salah satu anggota Cakra Birawa yaitu Jenderal Kopral Handiyono menembakkan senjatanya sehingga kena lah punggung telapak tangannya Mardia yang di sebelah kiri yang menembus nih hingga tulang belakangnya Adik Irma Suryani. Dan tiga peluru diantaranya mengenai lah Adik Irma Suryani. Nah setelah ini di kamar inilah, di kamar tempat tidur itulah Adik Irma Suryani tertembak. Ruangan inilah penghubung antara kamarnya Adik Irma Suryani dan kamarnya Pak Nas. Untuk ini dioramanya tentang kejadian, peristiwanya Pak Adela Arusan Suryani itu mau menyelamarkan diri. Nanti akan kita coba ceritakan lagi. Karena pintu sudah terbuka semua, melihat Adik Irma yang sudah luka dan juga Mardia cuma ada Mardia sendiri Jadi akhirnya Cakrabirawa gusah menembak lah di dinim pintunya kamar tidurnya Pak Nas tadi. Akhirnya Cakrabirawa ke ruang makannya Pak Nas. Ya tadi orang tuanya kan sudah mengapirin Pak Nas untuk bersembunyi begitu juga dengan Ibu Nas. Jadi Pak Nas dan Ibu Nas ini sudah sembunyi di ruang satu lagi. Ibu Nas kemudian mengambil anaknya yang melumuran darah dari gendongannya Mardia. Lukanya itu diantara ada di perut dan juga di paha, Adik Irma Suryani ternyata terus mengeluarkan darah. Dengan keadaan Adik Irma yang masih luka, Ibu Nas tetap menyuruh Pak Nas untuk bersembunyi. Akhirnya bersembunyi di dinding ini yang di sebelahnya itu kantor kedutaan besar Irak. Melihat kondisi Adik Irma yang terluka, Pak Nas ragu-ragu mau menyelamatkan diri sendiri atau Adik Irma. Namun Ibu Nas meyakinkan untuk Pak Nas sudah Pak Bapak menyelamatkan diri saja. Karena yang dicari itu Pak Nas untuk keluarga biar saya yang ngurus. Dengarkan perkataan Ibu Nas akhirnya terdengar pula suara tembakan. Dar akhirnya Pak Nas menjatuhkan dirilah ke halaman kedutaan Irak. Yang sebelah kaki kanannya Pak Nas terluka, kena pot bunga. Ibu Nas sempat mau keluar rumah dari belakang namun para cakrabi rawa terlalu banyak banget. Jadi akhirnya Ibu Nas kembali lagi ke rumah. Dengan membawa ya, dengan membawa Adik Irma yang masih keadaan luka parah. Lorang ini menghubungi ruang makannya dari keluarganya Pak Nas. Assalamualaikum. Di ruang makan ini, Ibu Nas dan juga Adik Irma Suaryani sudah dikepung. Memang tidak ada saat itu, sudah panas sendiri, sudah sembunyi di halamannya kedutaan Irak. Bukan cerita tentang kejadian yang di papilernya itu pire tanian. Kena mendengar sebelah dari papilernya, sudah mendengar dari suaranya tanda-tanda dari cakrabi rawa bahwasannya pire itu juga sama dengan Abdul Haris Nasutin atau juga Pak Nas itu sudah tertangkap. Jadi akhirnya cakrabi rawa pun keluar. Waktu menuju rumah sakit RSPAD, Gato Subroto, Ibu Nas sempat menelepon minta ajudannya melihat kondisi rumahnya Pak Nas. Dan Ibu Nas mengampirilah ke markasnya KKAU yang dekat dengan daerah Tugu. Jadi pasukan KKAU mengamankanlah rumahnya Ibu Nas pada saat itu. Setelah 6 hari perawatan di rumah sakit RSPAD, Gato Subroto, dan pada tanggal 6 Oktober 1965, pukul jam 9, adik Irma Suryani pun meninggal dunia. Keesokan harinya ia dimakamkan di TPU Blok B Kebayoran Baru Jakarta. Dengan upacara tetap sama militer yang dipimpin oleh Pangdam 5 Jayamajian Umar Wiradi Kusuma. Inilah kondisinya yang di kamarnya adik Irma Suryani ada. Seperti kasur ya kita bilang ada juga tongkat. Tongkat ini seperti apa sih? Jadi tongkat ini Pak Nas menjatuhkan diri ke belakang halamannya Irak. Kemudian kenalah spotnya itu akhirnya retaklah kakinya Pak Nas. Ini lukisan adik Irma Suryani. Jadi adik Irma Suryani ini lahir pada tanggal 19 Desember tahun 1960. Dan beliau meninggal tanggal 6 Oktober 1965. Dan inilah pesan terakhirnya adik Irma Suryani. Papa apa salah adik? Untuk diorama ini tentang penculikannya latinan 1 Pir Andreas Tandian. Dengar suara tembakannya Pak. Nah jadi ajudannya yaitu Pir Andreas Tandian memang lagi menginap di papilionnya. Terbangun. Dan ompirnya keluar dari papilan untuk memeriksa keadaan. Sampai di halaman jadi ompirnya langsung disergap dan dicelutilah oleh senjata oleh pasukannya Cakra Birawak. Yang dikira ompirnya itu yaitu Pak Nas Nasution. Ketika ditanya kepada Cakra Birawak dengan para penjaganya kemana Pak Nas tidak ada yang memberi jawaban. Setelah melihat Lethu Pir Andreas Tandian pemimpin pasukan penculik yaitu tadi. Pada Jaru merasa yakin bahwa yang ditangkapnya itu Jenderal Hablaris Nasution. Selanjutnya ia meniup-liup bagai tandanya berkumpul. Setelah itulah Lethu Pir Andreas Tandian digiring dengan tangan terikat ke belakang dan didorong dengan todongan lara senapan ke dalam kendaraan untuk dibawa ke desa Lubang Buaya. Akhirnya Pir Andreas Tandian pun disisa di Lubang Buaya dan salah satu menjadi korbannya di hidup-hidup di sumber mautnya Lubang Buaya. Wajib banget kita pergi ke sana. Dan untuk teman-teman boleh nih diganti hilingnya sementara ke tempat yang benar-benar sejarah. Seperti salah satunya untuk saat ini gerakan G30 SPKI salah satunya yaitu musimnya General Abdul Haris Nasution atau juga Pak Nas. Kembali ya tentu cakra birawanya ke rumahnya Bapak General Hamad Yani. Tuh teman-teman apalagi generasi millennial dan juga generasi jet. Kita tetap wajib banget ini seperti yang kata pepatah jangan meninggalkan jas merah dari pepatahnya Insinyur Soekarno.